Krisis ekonomi yang berkepanjangan, inflasi yang sangat tinggi, membuat warga Venezuela kesulitan membeli kebutuhan dasar, bahkan menjadikan buku sebagai barang mewah. Bahkan, kertas untuk mencetak kini menjadi mahal, merugikan penerbit dan pembatasan impor membuat sulit menghadirkan buku-buku non-lokal. Banyak toko buku di ibu kota Karakas kini hanya memiliki penawaran terbatas, sebagian besar berupa buku bekas dan pelanggan langka. Nelida Castellanos, pemilik sebuah toko buku di utara ibu kota, mengatakan bahwa sulitnya mendapatkan kertas dan biaya percetakan yang tinggi di Venezuela telah membuat situasi sulit. Dia berbicara tentang upaya yang dilakukan untuk berbicara dengan pihak berwenang agar biaya kertas dapat diturunkan, sehingga mereka dapat mencetak kembali dan para penerbit yang pergi dapat kembali ke Venezuela. 10 tahun yang lalu, perkumpulan penjual dan penerbit buku di negara ini memiliki 110 anggota. Namun, jumlah tersebut telah berkurang menjadi 25 menurut presidennya, Julio Masparote. Masparote menjelaskan bahwa masalah ini disebabkan oleh krisis ekonomi umum dan penurunan PDB lebih dari 80% dan industri buku hancur olehnya. Dia menambahkan bahwa sedikit uang yang diperoleh orang-orang digunakan untuk makanan, sehingga pemotongan biaya menjadi perlu. Lebih dari satu dekade yang lalu, Kementerian Pendidikan Venezuela menyatakan bahwa sekolah umum tidak lagi dapat menggunakan buku teks yang diproduksi oleh penerbit swasta. Hal ini sangat merugikan penerbit buku teks seperti Masparote, yang mencetak buku-buku tersebut yang telah mewakili sekitar 80% bisnis mereka. Kelangkaan buku teks semakin buruk, karena pemerintah tidak mencetak satu pun sejak tahun 2018. Meskipun aktivitas ekonomi mengalami pemulihan ringan di tahun 2021 dan 2022 karena pemerintah melonggarkan kontrol mata uang, kenyamanan ini hanya berlangsung singkat, karena inflasi mencapai 398% secara tahunan pada bulan Juli. Hai elektrisen, 8 aktivitas yang harus dilindari jika Anda berada di sekitar jaringan listrik PLN. 1. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan. 2. Menghindari menanam pohon mendekati jaringan listrik. 3. Hindari bermain layangan. 4. Hindari memasang antena, bendera, spanduk, dan balihu. 5. Hindari dan waspada mengoperasikan alat berat. 6. Hindari dan waspada memanen menggunakan galah atau alat lainnya. 7. Hindari membakar sampah. 8. Jangan memasuki tempat bertanda peringatan bahaya. Utamakan keselamatan karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Jangan memasuki tempat bertanda,